Tiba-tiba badan itu bergetar, bergetar hebat Ya Allah, apa ini? Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel saya Muhammad Iqbal Nah di video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman Pengalaman spiritual Tapi sebelum saya menceritakan ini semua Jangan lupa subscribe, like, and share Dan aktifkan notifikasinya supaya bisa mendapatkan video dari saya Dan berbagi manfaat dari saya Baiklah, disini pengalamannya ada 8 tahun yang lalu Ketika saya tamat SMA Nah ceritanya adalah Saya pernah bermimpi tidak lulus Ya saya pernah bermimpi tidak lulus SMA Karena pada zaman itu Masih berlaku yang namanya Tidak lulus karena ditentukan dengan ujian nasional Setelah ujian selesai Awal itu kan saya tidur Saya itu mimpi tidak lulus Nah dari situ Pikiran, perasaan, jiwa itu terbuncang Tapi saya tidak cerita sama siapapun Saya tipikalnya dipendam sendiri Pada saat apa, gelisah Jadi bawaannya itu gelisah Pokoknya takut gitu kan Tapi saya tidak bercerita Hanya di Dirasakan sendiri aja Nah Tidur tidak bisa Sekarang selalu terpikirkan itu Makan tidak enak Nah Pada suatu malam Saya terpikir Untuk tahajud Untuk tahajud Pertama Saya Dua rokaat Malam berikutnya Tambah patokat Dengan penuh Harapan Sampai menangis Sampai bercucur oleh mata Ingin ya Allah Berikanlah jalan terbaik untuk hamba Hilangkan rasa gelisah ini Nah disitu Mulai Ada perasaan nyaman Ada perasaan enak Ada perasaan lega Dengan surat tahajud itu Terus Berjalan Setelah bercita Tahajud Baca yasin Tiga kali Surawat Endingnya nih Apa namanya itu Klimaksnya Pada Tujuh hari ya Tujuh hari Setelah itu Nah Saya itu Seperti biasa kan Malam itu Bangun Biasa Surat tahajud Pokoknya Tambah Lapan rokaat Lapan rokaat Setelah itu Setelah selesai Saya baca yasin Tiga kali Setelah 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 Seperti biasa Apa namanya itu Setelah baca itu selesai Setelah Setelah Kegiatan itu selesai Jadi saya tidur lagi Nah Tidak berapa lama Antara sadar Antara sadar dan tidak sadar Antara Melek dan Apa ya Sadar dan tidak sadar So itu Tiba-tiba Badan itu Bergetar Bergetar hebat Ya Allah Apa ini Bergetar hebat Nah Ketika setelah Bergetar hebat Ada Tampilan Selain gitu Kayak Selain Yang pertama Orang-orang Toko-toko Toko-toko Apa Nasionalis Seperti Soeharto Soekarno Pokoknya Nah yang terakhir itu Ada Kaabah Gambar Kaabah Nah disitu saya Ya Allah Luluskan aku Luluskan aku Ya Allah Luluskan aku Ya Allah Nah disitu Sudah Menambah Ketenangan Itu Antara sadar dan tidak sadar Nah saya pun terbangun Ya Allah Apa yang terjadi ini Ya Allah Saya berdoa di depan Kaabah Saya berdoa di depan Di Mekah Di Kaabah Ya Allah Alhamdulillah Nah disitu Sudah Saya tuh merasakan Ketenangan Luar biasa Saya bisa bercerita Saya bisa bercerita Nah disitu Tidur sudah Tidak gelisah lagi Bahkan pun Nenjak Alhamdulillah Nah Tiba lah saatnya Pengumuman Ya Pengumuman Kelulusan Nah yang mengambilnya adalah orang tua Ya Orang tua yang mengambilnya Rasa itu Masih ada rasa takut Rasa khawatir Masih ada khawatir Tentang apa ya Mimpi tersebut Tapi tidak sehebat Gelisahnya itu Tidak sehebat Waktu Pertama mimpi itu Tapi Masih ada rasa takut Takut Tidak lulus lah Takut apalah Ceritanya Sudah Apa namanya itu Korang tua ada Bapak ya Bapak pulang Membawa Membawa Kertas Ya Tulisan Ini apa Saya pun Masih Dik 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 Hebat Nah Saya lihat Tidak menyebutkan Apa Tidak Selamat Saya berus Tidak Cuma mengelangkat itu Entah ngeprank Entah apa Jadi Jadi Saya buka Saya itu Antara Sadar Apa yang terjadi Sahabat Alhamdulillah Saya lulus Alhamdulillah Saya lulus dengan nilai Yang Ya lumayan lah Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih ya Allah Bersyukur sekali Bisa lulus SFA Meskipun saya Apa ya Eh meskipun saya Kekurangan mata saya Saya dari kecil Sudah rambut jauh Nah ketika Pokoknya Alhamdulillah Sudah Taman SMA Sudah luar biasa Alhamdulillah Yaudah Itu saja Kisah Dari saya Tentang Keutama Soal Manfaat Tadilah yang Diasakan saya Tahajud itu Memberikan ketenangan Dikarangkan oleh Allah Segala doa Dengan tahajud itu Dengan kaya mulai Alhamdulillah Sejak itulah Saya mendawa Buat tahajud Itulah manusia ya Ketika Ditimpa Musibat Ditimpa Sesuatu hal yang Beberatkan hatinya Dia baru Tapi Berawa dari situlah Belajaran Kita yakin Kita jaga Allah Daripada kita gelisah Daripada kita Galau Melakukan apa Yang Sampai banyak Yang Ya Allah Naudul Ibn Dhalikan Jadi Berdo'alah kepada Allah Memohonlah kepada Allah Yang maha Memberi masalah Yang maha Memberi Sesuatu Yang Tidak enak Dengan kita Allah menguji itu Jadi Minta Allah kepada Yang maha Menguji Kita tawakal Kepada Allah Apapun yang terjadi Allah akan memberikan Yang terbaik Kepada kita Allah tidak akan Memberikan Sesuatu Apa ya Memberikan Sesuatu Musibah itu Di luar Yang kita Mampu Nah mungkin Itu saja Dari saya Mudah-mudahan Lebih semak Lagi saya Lebih motivasi Lagi untuk Selalu Mendawarkan Kiamulayu Itu Salat Halil Disini Tidak ada Niatan untuk Apa ya Pamer Tapi ini Untuk Memberi Apa ya Memberi sedikit Apa ya Bercerita Tentang Fadillah Kiamulayu Dari saya Cukup Sian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wabillahi Tafiq Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh